Tuh Ji Susah sekali Pertanyaannya susah sekali Untuk mendapatkan jawaban yang Jadi gini ya Pertama-tama Gue udah Lama sekali Memutuskan untuk punya Rasa untuk menyerah Gue pernah bahas di Youtube Daniel Mananta Bahwa gue sudah menyerah untuk menyerah Jadi Gue punya mindset Lu pintar banget sih bahasanya Gue menyerah untuk menyerah Emang cuman itu yang gue bisa Cuman ngomong doang Nah terus Jadi karena gue udah Udah gak pernah kepikiran untuk menyerah Setiap kali di sesuatu tuh Pala gue tuh lebih sibuk mikirin kemana ya Kemana ya Gitu Gue sadar persis orang tuh suka Kehilangan kesempatan Kehilangan peluang Karena terlalu sibuk Ngomel dan mengasihani Gue sadar itu persis Bahkan Yang membuat Gue dan perusahaan gue Bertahan dengan Gemilang tahun lalu Adalah karena kami Memberanikan diri Untuk ambil peluang-peluang yang ada Di saat orang lain Itu ngeliat peluang tersebut Agak-agak cringy gitu Maksudnya sih gue ambil kerjaan ini Aduh aneh sih kerjaan ini Jadi Kalau kita Mendisiplinkan diri Untuk gak terlalu larut dalam Kepanikan dan kekhawatiran Dan segala macam Kita akan Kebawa ke pola pikir Yang selalu mencari Solusinya dimana Nah pertanyaan kemudian adalah Gimana caranya Solusi itu bisa ketemu Nah ini Gak mudah Tapi gue juga cukup yakin Ini Solusi kreatif yang muncul dari gue Terlatih Karena Gue kuliah di Fakultas Nd. Rupa dan Design Di ITB Salah satu yang diharapkan Dari mahasiswanya adalah Cara pikir yang kreatif gitu Hampir setiap Mata kuliah Hampir setiap hari Kami selalu ditantang Untuk berpikir berbeda Dan ITB Bangga sekali Agak berlebihan bangganya Dengan Kuat di konsep Gitu Anak-anak itu FSR di ITB itu Agak terlalu bangga Dengan kuat di konsep Jadi kami dari dulu tuh Digas untuk Punya ide kreatif Konsep Konsepualisasi Gitu Dan gue tumbuh besar Di sebuah lingkungan Maksudnya si kampus tersebut ya Lingkungan yang Mencemooh Sesuatu yang Standar gitu Sesuatu yang sama gitu Meng Mengapresiasi Sesuatu yang unik Dan berbeda Jadi Solusi-solusi kreatif itu Muncul karena Gue rasa karena Gue terlatih Gue belajar untuk Ngeliat ke arah Yang orang gak biasa Liat Kalau point of view Lain sih Ji Kalau gue boleh tambahin Lo Ngulek sama Problemnya sih Kebanyakan orang tuh Udah keburu-buru Pengen dapet solusi Tapi gak bener-bener Memahami problemnya Sementara Kalau gue liat Lo tuh Betah sama problem Mungkin bahasanya Salahnya buruk banget Bagus banget Ini 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 emang dia Anal sih Kalau bahasa Bahasa bulenya gitu ya Panji tuh emang nyebelin Analnya Karena dia suka Ngulik aja Di problemnya itu sendiri Oh tapi gue suka ngulik Itu betul Gue suka sekali ngulik Itu Itu menurut gue ya Kuncinya sih Buat temen-temennya Ini tadi ada Yang nanya tuh Si siapa Si Muhammad Ilham Sama Sahirah ya Semuanya berlomba-lomba Pengen dapet solusi Padahal Ya tergantung gitu How well you know the problem Dan pekan lalu Ada obrolan yang keren banget sih Gue 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 juga rekomen Panji ngeliat ini Namanya Edwin Abdullah Dan dia tuh udah terlatih Ngurusin begitu banyak Problem kompleks Sebelumnya dia Deputi Kementerian BUMN Dan dia bilang gini Sering kali Saat kita dapet problem Kita cuman pengen Buru-buru keluar dari problem itu Tanpa menyadari Bahwa solusi Yang kita pikir memadai Itu ternyata akan Memunculkan problem lain Yang lebih besar Jadi semua problem Yang dihadapi di dunia Itu karena kesalahan kita Menganalisa Atau memunculkan Solusi yang sebelumnya Gitu Jadi dia percaya banget nih Kayak COVID sekarang ini This is our own doing Dan namanya juga kan Kayak Panji Lagi anak hijrah gitu ya Terus dia Dia menyitir Al-Quran Dan dia bilang memang Kalau hal yang katro-katro Itu emang gara-gara kita sendiri Memunculkan Imbalensis Makanya gak harmoni Gitu Nah Rekomendasi buat temen-temen Dan mungkin ini yang jadi Pertanyaan kuncinya Buat Panji Gimana sih Ngulik ke problem tuh Karena kan gak nyaman ya Maksudnya Bagaimana kamu Berangkat dengan itu Untuk kemudian Bener-bener tau Orang gak suka sama lo Terus lo akhir gini Iya Gue cuman pengen tau Sebenernya kenapa sih Lo gak suka sama gue Untuk kemudian Bisa membawa Diri lo Nanya itu ke orang Dan orangnya masih marah-marah Di depan muka lo Iya gue tau lo marah Tapi gue emang bener-bener Pengen tau Kenapa lo marah sama gue Ini dilakukan sama Panji Di case kucing tuh jelas banget Nah Kita mungkin yang perlu tau ke Panji Perlu tau dari Panji Gimana caranya Lo ngulik sama problem Tanpa mempermasalahkan Ya lo nya kayak dihina-hina gitu Gak issue buat lo itu Itu gimana sih Sekali lagi gue jawab Yang gue tau aja ya Karena gue cukup yakin Yang bisa diaplikasikan di gue Atau oleh gue Belum tentu bisa diaplikasikan Sama yang lain Tapi Dasar semua itu Lagi-lagi adalah Tapi ini keliatan Kelihatan ini ya Kelihatan kerdil sekali nih Tapi Sering kali tuh Keinginan untuk mengalahkan Rene Gimana? Keinginan untuk mengalahkan Jadi kenapa gue berkutat dengan masalah Karena Gue ingin banget mengalahkan Kayak yang tadi gue bilang Di awal Setiap kali ada tekanan masuk Gue tuh selalu ngerasa Ini nih Ini gue mesti Ini adalah kesempatan yang tepat Untuk menang gitu This is it This is the time Waktu pandemi tahun lalu Gue bilang di kantor Gue ingat sekali Gue bilang Perusahaan lain lagi pengen Tiara We are going to win this year Dan gak ada logikanya Cuman Ini peluangnya gitu Gue selalu ngerasa Selalu ngerasa seperti itu Nah setiap kali gue ketemu masalah Gue berkutat disitu Karena gue ingin menang gitu Gue ambil contoh dari yang sederhana Dan cenderung Gak penting Sampai gue ambil contoh Konflik Salah satu konflik terbesar gue Gue Suka main bola Tapi gue gak bisa main bola Gue gak bisa menendang bola bahkan Tapi Gue sering diajak main bola Dan gue sering Gue diminta jadi striker Disuruh ngegolein Nah dalam setiap kesempatan Gue tuh selalu gagal Gagal menerima bola di kaki gue dengan baik Bolanya membal-membal terlalu jauh Gagal untuk mengambil keputusan yang benar Gagal untuk melakukan sesuatu Karena tidak dilengkapi dengan skillnya Dan gagal mengeksekusi penalti Berkali-kali di saat tim gue membutuhkan gue Oke Gue Orang gak berharap gue untuk jadi jago Gak ada Orang namanya juga ini tim tolol kok Namanya aja klubnya berdebah FC Bermain dengan bahagia Gak ada yang berharap gue untuk jadi Lionel Messi Cuman Gue Gue Di kepala gue Kalo gue ulik Skill gue Orang akan kaget Anak-anak tim gue akan kaget Gue harus menangkan ini Gue akan menakuinya Karena mereka udah mulai ngebecandain gue Langsung Bang Panjima Setiap kali dikasih peluang Gak pernah gol Udah mulai Tapi mereka Mereka becanda aja Tapi dalam hati gue Liat nanti Kasih gue waktu Gue ulik Dan gue ngulik Ngulik Gue suka nyewa lapangan bola sendirian Bawa bola sendirian Nendang sendirian Bolak-balik sendirian Is Pride ya Is it pride man I don't know Dan itu satu ya Dan itu Gue udah lakuin dari tahun Entah kapan Gak berhenti-berhenti Kemarin aja waktu pandemi Gue juga sewa lapangan bola sendiri Karena pengen ngulik Oke Itu Itu satu tuh Waktu kucing Waktu gue ketemu dengan teman-teman Garda Satwa Indonesia Orang pikir Oh si Panji baik ya Dia pengen coba untuk berdialog Dia pengen mencoba untuk menjelaskan Tapi sejujurnya dalam hati kata gue Ketika gue diundang Avan-anak Garda Satwa Indonesia Dalam hati gue Gue bilang sama mereka Boleh gak kita rekam Supaya kita bisa sama-sama fair Apa yang lu ungkapin Lu bisa ungkapin ke gue Dilihat sama orang Saya gak apa yang gue katakan Juga bisa dilihat sama orang Kalau emang kita Terbuka sama ide ini Biar orang yang menilai Kebenarnya seperti apa Mereka setuju Dalam hati gue Gue bilang I am going to win this Gue datang ke situ Mereka datang berlima Gue udah tau nih Lima lawan satu This is already making me look good Gue dikerubungin sama mereka This is good This is good I want this I'm going to win this Right Orang ngeliat Lima lawan satu aja Udah Wah si Panji kasihan Udah itu I know this I know this right Disitu Pembicaranya selama satu jam lebih Gue Mencoba untuk Ngasih tau Perspektif gue betul Menerima perspektif dia betul Tapi gue tau Di akhir video ini Ketika orang nonton People are going to think I want that That match Dan ketika orang Liat videonya Silahkan aja buka youtube Kucing dan komedi Liat kolom komentarnya Gue menang Dengan gemilang Nah jadi Gue tuh emang Orangnya seperti itu Yang membuat gue Mau mengulik permasalahan Adalah karena gue Mau menang Gue tau Nah ini ada suatu prinsip Yang juga terdengar tolol Tapi ini seringkali Terbukti bener Gue waktu itu nonton film World War Z Yang main Brad Pitt Oh love Brad Pitt World War Z Yang main Brad Pitt Lalu ada satu Virologist Dia bilang Penyakit tuh kadang-kadang Suka aneh Dibalik aspek Yang membuat dia berbahaya Disitu ada kelemahan Di balik kekuatannya Disitu juga ada kelemahannya Dan seringkali Dalam setiap masalah Kalau gue mau nyari Cara untuk Menang atas masalah tersebut I have to dive in Into their strength Yang kadang-kadang Terasa menakutkan Tapi seringkali Seringkali Kemenangan ada Ketika kita mencoba Untuk melihat kelemahan Seseorang yang tersembunyi Disembunyiin Kalau kata Virologist Dia suka berpura-pura Seakan-akan itu Kekuatannya dia Padahal disitu Kelemahannya dia Nah dalam setiap masalah yang muncul Gue selalu ngeliat kayak gitu Debat sama orang-orang pun kayak gitu Gue mau liat nih Ini yang membuat orang Takut sama ini orang Tapi di balik itu Ada kelemahan Dan itu yang seringkali terjadi Dan itu selalu mindset gue Ketika ketemu masalah Dan ketika Gue ngulik Dalam rangka Karena gue mau menang Aneh gak Ini ya Sorry ya Apa Gue Gue gak tau Berapa Apa yang lo pikirin Muke-muke sekarang Johnny Haris Cahyani Robani Tapi pahami ya Hati-hati ini Dalam jawaban dia sendiri pun Dia pengen menang nih sekarang Jadi kita Kita sama-sama Mesti paham ya Thank you Panji For being open and honest Merespon pertanyaan-pertanyaan ini Dan apa adanya aja And I think I like that Teman-teman juga You can agree You can disagree Makanya di depan kan tadi Udah dibilang ya Yang masuk ke grup ini Malam ini beruntung Bisa masuk Ya bisa jadi If you dislike Panji You will definitely like him This is one of the reason Menurut gue I was being candid loh Gue jarang banget terbuka Itu kan tadi kan Gue kan terdengar ke kanak-kanakan sekali Itu dengan keinginan untuk menang Tapi Mohon maaf penonton saya Terbiasa untuk apa adanya nih Untuk bisa ngakuin apa adanya It's not easy Dan akhirnya orang lelah sendiri Berusaha nutupin itu Tapi akhirnya gak memberikan jawaban yang pas Dan ini Pas Pas Mudah-mudahan terjawab ya Dua penanya tadi Zahira Sama siapa Muhammad Ilham Oke Gak terasa Udah sejam Kira-kira setengah jam lagi ya Ji ya Hold on Oke Ari Ini menarik nih Emang sih yang namanya Going through performing well Under pressure itu Is one thing Tapi ada gak sih Poin dimana Kita Merasa Emang This is the time to stop This is interesting Do you know That the pressure has been Build up too much And I need to stop now Nah Aduh Gua gak Gua pernah ditanya ini Gua masih nulis lagu loh Rene Enggak gua rilis aja Orang pikir Si Paji udah berhenti ngerap ya Enggak masih Orang kemarin gua masih belanja Musik Belanja beat gitu Sama produser Eh gua mau beli beat Artinya Tidak ada satupun dalam hidup gua Yang gua hentikan Paling gua tunda Karena bokap gua Elmarhum pernah bilang Jangan pernah membunuh mimpi kamu Mimpi kamu gak akan bisa mati Sekeras-kerasnya kamu pukul Dia hanya akan pingsan Kemudian bangkit Di usia kamu tua Dalam bentuk penyesalan Nah gua khawatir Kalau gua menghentikan apapun Gua tuh khawatir Gua menyesal belakangan Jadi gua memutuskan Untuk bilang gua tunda dulu Gak pernah gua bilang Gua berhentiin Apapun itu Cita-cita gua Dan waktu gua Beberapa kali ditanya soal ini Gua tuh selalu berpikir Apa yang gua bener-bener Stop kerjain ya Kayak misalkan bilang Tapi kan lu berhenti Siaran Tapi itu atas Keinginan gua sendiri Bukan kayak Gua nyoba Gua nyoba Gua nyoba Gua nyoba Gagal Gagal Terus gua berhenti gitu Gak kayak gitu Dan sekarang pun sebenarnya Gua masih broadcasting Walaupun dalam bentuk Podcast dan juga Youtube Di stand up comedy Ada banyak sekali manusia Yang gak lucu Selama begitu lama Salah satu favorit gua Namanya Indra Frimawan Seorang stand up comedian Dia cerita sama gua Dia itu Dalam seminggu Open mic gitu ya Datang ke tempat-tempat open mic Itu bisa tiga kali seminggu Dalam satu tahun Dia non-stop Setiap minggu selalu open mic Dan dalam satu tahun Dia gak pernah lucu 52 minggu Kali tiga Banyak orang Berhenti Setelah dia 18 kali gak lucu 25 kali gak lucu 50 kali gak lucu Ini orang 52 dikali tiga Gak lucu mulu Tapi dia gak berhenti Sekarang Dia lucu sekali Nah kejadian Gak cuman satu Ada banyak sekali Yang gua dapet dari situ adalah Kalau lu persisten Dan lu punya Istilahnya growth mindset ya Tapi ini juga susah Growth mindset itu dalam arti kata Lu tuh emang punya keinginan Untuk berkembang gitu Emang pengen Lebih baik lagi Lebih baik lagi Karena ada Paduin gua buku itu Gua masih pegang Growth mindset Cakep kan Iya Nah ini juga ada Ada orang yang emang Gak punya kayak begituan Ada stand up comedian ya Atau yang lagi belajar Dia tuh bisa naik panggung Gak lucu Terus turun gak kenapa-kenapa Banyak diantara kita Gak bisa kayak gitu Kepikiran Aduh kenapa gua gak lucu Ya Allah malu banget Ya Allah kenapa sih gitu Tapi ada orang Naik panggung gak lucu Gak apa-apa Turun biasa-biasa aja Minggu depan dia naik lagi Gak lucu lagi Gak apa-apa gitu Terus aja Nah ini agak susah Jadi dia harus persisten Dan punya growth mindset Kalau itu dua hal dia punya Dan dia percaya sekali Dengan mimpinya Gua sih sangat yakin Dia akan nyampe So there's no reason to stop It's just a matter of when Berapa banyak jam Yang mau lu gunakan Untuk mengasah kemampuan itu I don't know when to stop I haven't stopped In anything in my life So I cannot answer the question Tapi suatu hari nanti Kalau misalnya gua nge Eh bentar deh Gua ada sesuatu yang gua berhenti Karena gua Bukan menyerah ya Atau mungkin menyerah Gua mungkin akan Ralat omongan gua Tapi sejauh sekarang Gua masih bingung Ketika dia tanya Apa ya indikatornya Tapi gua punya bantuan Kalau lu nyari buku Siapapun tadi yang nanya Ada buku judulnya The Deep Yang nulis Seth Yang nulis Bukan Eh Seth Godin Seth Godin bener Yang nulis Seth Godin Bukunya cuma segini Dan tipis Buku itu cerita soal Ada banyak bisnis Turun dulu Nyempluk Terus naik lagi Tapi ada juga bisnis Yang habis turun Nggak naik lagi Nah apa bedanya Bisnis yang nyelup Terus naik lagi Dan yang nyelup Dan penggelam Buku itu Akan menjawab Jadi silahkan Dicari buku tersebut Sejauh yang gua tahu Sih nggak ada Saduran bahasa Indonesia Karena emang Nggak terlalu populer Tapi buku itu masih ada Jadi masih bisa dicari So Atas apapun Yang lu udah pernah Jalankan You You choose not to stop Lu hanya Akan jalankan terus Gitu Until Ya paling ditunda Itu jawaban lu ya Untuk Iya Untuk pertanyaan ini Iya Oke Maaf ya Nggak menjawab No Again Ini It's a candid conversation Dan menurut gua Panji menyampaikan Apa yang Panji tahu And for that We appreciate him Gitu Perkara Belum menjawab Nanti insya Allah Kita cari sama-sama Gitu ya Panji umurnya Berapa saat ini 42 Rene Suhardono 42 ya Ntar menjelang jelita Kita tanya lagi ya Panji Kayak gue ya 49 Sejenak lagi 50 Banyak momen Untuk puas soalnya Anyway Ini menarik nih Pertanyaannya Rizal Rizal nyalain aja Tweet lo 0044 Gue mau tau sih Apa Sebenernya di belakang itu Jadi Buat teman-teman yang belum tau 0044 Itu Jadi Bang Panji Itu Kirim Direction Ke Timnya Untuk kerja Di jam 0044 Jadi Jadi Satu malem Jadi Bang Panji Yang mulai Lebaran gitu Please share your thoughts Bang Panji Maksudnya Di saat Kita baca Hit refresh-nya Satya Nadella Dia begitu Memimpin Microsoft Dengan sangat Humanis gitu ya Dan juga Banyak CEO lainnya Ketika dia coba Sangat humanis Lo justru datang Dengan Perdime yang berbeda Lo coba kasih Pressure Sehingga mungkin nanti Tim lo punya Punya threshold disini Ketika tim lain tuh Thresholdnya disini But anyway Bang Kalau dia belum siap Dia akan patah Makanya lo bilang Gak sedikit juga Di Komika itu yang Cabut gitu Please share Bang Panji Kenapa lo ambil posisi ini Ketika lo tau Ini akan jadi Gak populer Thank you Bang Sama-sama Rizal Zahil Narik banget Tapi Gue mau Bertanya dulu Kenapa Rizal Bisa bilang Tidak setuju Ketika Rizal Sebenernya belum tau Keseluruhan Dari yang gue maksud Di Twitter Bener gak? Betul Betul Berarti sebenernya Kurang bijak dong Untuk bilang gak setuju Kalau belum tau Oh saya kena Karena gini Karena gini Yang tadi Rizal Jelaskan aja Ini adalah salah satu contoh Ketika ada orang nanya Yang agak-agak tertekan Gue semangat untuk memutar balikan Karena Rizal bilang Tadi Mas Panji itu Pengen anak buahnya Kerja jam 0044 Itu kata-katanya Katanya Rizal Zahil Padahal Dan gue udah sering jelasin Di banyak kesempatan sebenernya Kejadiannya itu adalah Gue bukan nyuruh orang kerja Jam 0044 Gue nge-whatsapp Urusan kerjaan jam 0044 Tapi anak kantor tau Gue itu sering whatsapp Di jam-jam aneh Karena gue sering lupa Mereka tuh tidak diharapkan Untuk balas Semuanya tau itu Semuanya tau itu Silahkan tanya siapapun Bahkan ketika 0044 itu terjadi Tweetnya rame banget kan Terus hampir semua orang Nelfonin temennya Yang kerja di perusahaan gue Emang Panji kayak gimana sih Kalau jadi bos Terus semua orang Pada nanya ke gue Bang Panji ini kenapa gue Ditelepon sama orang-orang sih Ada apaan sih Oh tweet gue rame gitu Terus gue nanya Emang mereka kenapa Gak tau nih Mereka pikir lu Hitler Atau gimana sih Mereka aja bingung Karena mereka tau gue Seperti apa Mereka tau gue pelupa Dan penunda Sehingga ketika gue Kepikiran sesuatu Gue tuh langsung cenderung Whatsapp Tapi mereka tau Mereka gak diharuskan Untuk ngebalas Yang gue kirim itu juga Adalah tengah malam Kami waktu itu masih nyari ruko Kami mau pindah Alhamdulillah udah nemu Dan mau pindah ke Kantor baru kami Di daerah Wijaya Terus Gue lagi nyari-nyari ruko Nyari ruko Terus gue nemu Satu ruko Oh ini bagus nih Ini ntar gue cari Gue Apa namanya Kayak screen capture Dari Google Earth gitu Terus Linknya gue share Ke grup Terus gue bilang Ini masukin ke daftar ya Jam 0044 Abis itu gue mikir Ngapain gue mikirin Urusan kerjaan Jam 0044 ya Hari minggu lagi Terus gue nge-tweet Gue ngomel Ngapain gue nge-tweet Urusan kerjaan Jam 0044 Gue tuh lagi renting Terhadap diri gue sendiri Seperti lazimnya orang Di twitter lakukan Tapi gue gak Gak berharap jawaban Dan gak nyuruh orang kerja Terus orang pada nanya Bos macam apa Yang Whatsapp Urusan kerjaan Di weekend Nah Balik lagi Ke keinginan gue Untuk memutar Balikan keadaan Gue tuh ngeliat masalah Gue langsung Oh ada peluang Orang gak tau Bisnis gue apa Jadi gue putuskan Untuk ngambil Moment 0044 ini Untuk kemudian keliling Karena gue tau Setiap kali tweet gue rame Content creator tuh Pasti pengen disamperin gue Mereka pengen Ikut numpangin Keriuhan yang terjadi Semua gue Untuk naikin Viewership konten mereka Jadi gue pikir Oh content creator Pada pengen disamperin gue Sekalian gue jelasin Bisnis gue apa Dan gue bilang Sama orang-orang Siapapun yang ngerasa aneh Gue nge-whatsapp Urusan kerjaan Pasti gak tau Bisnis gue apa Bisnis gue event Event tuh semua weekend Kalau gue punya event weekend Dan gue gak whatsappan Urusan event di hari weekend Ya gak jalan eventnya Emang itu nature Dari pekerjaan kami Setiap orang Ketika gue kasih tau gitu Langsung Oh Ternyata itu maksudnya Nah Di tweet yang sama Gue juga ngomong soal Sebenernya gak kerja Gak enak kerja sama gue Karena orang selalu berpikir Kerja sama orang pelawak Itu lucu Tapi ketika lo kerja sama Seorang panji Ya panji pengpelawak Tapi kan dia lagi jadi direktur Masa lagi di tengah-tengah Kerjaan ngelawak mulu gitu Nah kenapa kalimat itu Gue ucapkan Karena hampir Di setiap interview Orang tuh mikirnya Itu kerja sama gue Itu enak Padahal kerja sama gue Ya kerja Ada enaknya Ada enggaknya Dan memang Gue selalu mengharapkan Yang terbaik dari anak buah gue Gue selalu I push them Dan hampir semua orang Yang berhenti dari kantor gue Selalu bilang Makasih ya mas panji Kerja di kantor lain Selalu lebih mudah Rasanya setelah kerja sama Mas panji Karena di gue Ini contoh nih Ini contoh Di kantor gue Di kantor gue Setiap kali ada orang yang bilang Gue tanya Kapan lo mau setor Minggu depan Minggu depan hari apa Hari Sabtu Sabtu jam berapa Sore Sore itu jam berapa Pasti Kalau kerja sama gue Pasti seperti itu Kenapa Karena kita semua Tau betapa Bingungnya Nagih kerjaan sama orang Atas tenggat yang enggak jelas Jadi ketika dibilang Kerjain Apa Gue kasih Gue setor Sabtu sore ya Kita mulai bingung nih Gue mau Whatsapp Nagih jam 4 Apa Jam 5 Mesti jam berapa nih gue Jam 6 Ternyata dia siap jam 4 Jam 4 ternyata dia bilang Kan gue bilang sore Ini juga sore setengah 5 Jadi paling definitif Adalah dikasih jam Karena orang juga Kalau misalkan kerja Dengan jam yang jelas Dianya lebih enak kerjanya Enggak-enggak sama-sama ngeraba Nah itu aja Itu aja Membantu banyak karyawan gue Perform lebih baik Di perusahaan-perusahaan lainnya Setelah mereka Pindah Karena apa banyak mereka pindah Karena Gue Ini sesuatu Ini jadi panjang Tapi gak apa-apa ya Gue ngerasa Banyak orang itu lupa Bahwa kantor Itu kendaraan Menuju Apa yang mereka jadikan tujuan Yang jadi kendaraan adalah Orang banyak yang gak tahu Tujuannya apa Mereka cuman senang naik Kendaranya aja Jadi gini Di Indonesia ada banyak banget Perusahaan-perusahaan yang Mengagumkan lah Semua orang pada pengen ke situ Startup-startup gila Atau bank-bank Mengagumkan gitu lah Terus Banyak yang Pengen masuk ke kantor itu Karena dia pengen masuk kantornya aja Tapi kantornya tuh punya tujuan Kayak kita lagi naik Mobil Misalkan perusahaan gue adalah Semua mobil Perusahaan gue tuh menuju ke A Terus ada orang disini Dari kelakuannya Kayak gak sejalan nih Gue nanya Lu mau kemana sebenarnya Nanti dia bilang Enggak kok gue barengan gitu Tapi kok Kelakuannya gak barengan Enggak gue barengan bank gitu Nah banyak orang yang kayak gini Itu sebenernya cuman pengen naik kendaranya Banyak orang naik Tesla-nya aja Pengen naik kendaraan Tesla Pengen naik BMW Tapi dia gak Gak tahu mau kemana Padahal dalam kerja Lu tahu dulu Gue mau ke Semarang Yaudah Dari satu titik ke titik lain Gue naik kendaraan ini Ketika udah nyampe titik itu Gue pindah kendaraan lain Abis itu gue pindah kendaraan lain Abis itu gue pindah kendaraan lain Yang bener tuh gitu Tapi di Indonesia Banyak orang lebih seneng Naik kendaraannya Banyak orang pengen Masuk Tokopedia-nya aja Banyak orang pengen Masuk Comikanya aja Banyak orang pengen Masuk Ininya aja Tapi dia Gak sejalan Nah Kalau gue paksain Orang itu Untuk tetap ada kendaraan ini Walaupun sebenarnya gak sejalan Dia akan demotivasi And I do not want to work with zombies It's not healthy for the both of us Lu juga kalau gak happy di perusahaan gue Akan kelihatan dari resultnya Dan resultnya akan membuat lu diomelin Bukan cuma nama gue Tapi sama tim lu Ngapain kerja di sebuah perusahaan Yang bikin lu diomelin mulu Makanya gue sering pecat orang Ketika gue udah tahu Emang dia udah ngejalan Dan ketika gue pecat Selalu Gue jamin Tanya aja sama semua karyawan gue Sebelum gue pecat Pasti gue tanya Lu gak perform nih Dan ini juga kita sama-sama udah tahu ya Semua orang yang dipecat sama gue Lihatnya datang Lihatnya datang Karena kita dialog Ada form penilaian Gak ada yang dipecat Karena like and dislike Dan ketika kami dialog Gue bilang Ini gue kelihatannya Mesti ngelepas lu Lu gak perform Dan lu juga ngerasain itu Ada gak tempat lain di kantor ini Yang lu tertarik untuk coba I guarantee Tanya siapapun yang ada Di kantor gue Sebelum gue mencet seseorang Gue selalu nanya sama dia Ada gak departemen yang lain Lu tertarik Kalau lu mau Geser aja ke sana dulu Tapi gue mesti copot lu Dari jabatan yang sekarang Karena Leadership is also about Putting the right person On the right job Kadang-kadang Bosnya yang salah Kadang-kadang gue yang salah naro Karena gue Iya karena gue Gak pinter merabak dia Atau dia juga gak pinter Ngerabak dirinya sendiri Di interview kerja Banyak orang Tidak bohong Tapi bukan ngasih Jawaban yang sebenarnya Kita interview kerja sama orang nih Lu sukanya apa Kenapa lu pengennya seperti itu A, B, E, dan C Dia jawab semuanya Gak bohong Tapi sebenarnya Itu bukan jawaban sesungguhnya Kenapa dia gak jawab Bukan jawaban sesungguhnya Karena dia belum kenal dirinya sendiri juga Sehingga Dia kerja di sebuah perusahaan Yang dia pikir dia suka Ternyata dia belakangan sadar Aduh kok gue gak perform nih Nah ketika itu terjadi Bosnya punya tanggung jawab Untuk nyelamatin hidup dia I need to take you off there Karena gue salah naro lu Gue tanya sama lu Lu mau pindah kemana dulu Kalau gak ada tempat lain Di kantor ini yang lu tertarik Yaudah gak apa-apa Berarti kita lepas Dan dengan itu gue percaya Gue ngebantu dia Gak jadi zombie di kantor gue Dan bisa jadi manusia sehat Seutuhnya di kantor lain Masya Allah Banyak kantor Gak mecat orang Karena gak enak Sama kata pecat Karena dia pikir pecat itu Adalah sesuatu yang buruk Hampir semua orang Disuruh mecat orang takut Hampir semua orang Yes Gue selalu ngerasa Mecat orang adalah kabar baik I guarantee you It sounds weird Tapi mecat orang selalu kabar baik Kenapa? Karena gak ada orang dipecat Karena dia bagus Orang dipecat Panji sebentar lagi Kayaknya siap dipekerjakan oleh Beberapa institusi Untuk memastikan proses Pemecatan berakhir Dengan humor Dan dengan keryaan Karena bener juga sih Makasih Ji Udah menjelaskan esensi Your job is not your career But anyway Bener banget sih Dan ini perkara pelik Karena banyak organisasi Gemuk diisi oleh orang-orang Yang gak sadar Kenapa dia ada disitu Dan bosnya juga Tidak merasa Punya tanggung jawab Untuk memastikan Nih anak Belum bisa Unleashing their potential Karena emang Kagak pernah Seumur hidup dia Kagak pernah ada yang nanya Jadi mau nya apa sih Lo mau kemana Kan itu obrolan yang Harusnya terjadi Tapi di banyak organisasi Gak terjadi Wow Dan Sedikit tambahan Teman-teman disini Banyak yang datang dari dunia kerja Gue yakin teman-teman pernah ngeliat ini Ada banyak banget perusahaan Tidak excel Biasanya Hampir selalu Gue cukup yakin nih Hampir selalu Di perusahaan-perusahaan Yang tadinya sempet Wah progresif Tiba-tiba pelan gitu Hampir selalu Dihuni Oleh begitu banyak sliders Agree Sliders itu adalah Orang yang udah demotivasi Gak nemu passionnya Tapi gak bikin salah Sehingga Bosnya ngerasa Gak ada alasan untuk mecat Tapi ketika perusahaan Isinya slider semua Orang-orang yang Turun aja Merosot turun aja Gak bikin salah Tapi merosot turun aja Itu berdampak Kepada perusahaannya Ji Sorry Ji Gue pengen minta komentarnya Wing Buat yang ini ya Karena Ini Dia baru saja bergabung Sebagai si level Di perusahaan yang ke-16 Gue merasa tolol sekali Ngomong-ngomong ini semua Dari tadi Kenapa Anda biarkan saya Untuk ngoceh soal perusahaan Kalian Banget sih ya Dan kalau ini What are the likelihood This sort of thing Bisa diaplikasikan gitu Wing Tidur Atau Pak Faisal Gak ngeliat Ini Sampaikan Panji Bang Panji ini Inspiratif banget Kocene Jadi memang Dia jawab apa adanya Sekalian aja Saya juga pengen nanya Sebenarnya Waduh Sulit bener nih bos Kadang-kadang kan Kita menikmati Tantangan Tantangan Terus pengen menang Bang Panji tuh Pengen menang Ada gak sih Titik-titik capek gitu Sampai suatu titik Kayaknya gue udah capek nih Kadang-kadang Kita dalam satu posisi Udah terlalu capek gitu Pernah gak ngerasain itu Dan gimana Buat Panji ya Mas Andreas ya Mewakili Panji Kata Panji Saya istirahat di kuburan saja nanti Aduh Susah sekali jawabannya Karena gini Capek itu Soalnya sering dirasakan Sama semua orang yang berjuang Atlet Tahu Bahwa Dia gak bisa selalu Tapi pada akhirnya Atlet akan tahu Bahwa yang penting tuh Berapa banyak yang gue menangkan Ketimbang yang kalah Kalau kita suka Sepak bola Gak peduli kita kalah Sama tim cere Atau kalah sama tim gede Yang penting adalah Jumlah kemenangannya cukup Dibanding jumlah kekalahannya Untuk membuat kita jadi juara liga Atau At least empat besar Supaya bisa masuk liga champions Di NBA Hampir Gue ragu sih Gak ada yang berharap Mau menang 82 pertandingan That's a lot of games in a season 82 pertandingan Jadi Memahami itu Kita tahu kita mesti mengukur tenaga Dan kita tahu Walaupun kita perjuangkan Ada hal-hal yang kita kalah Di antara pertandingan tersebut Ada kelelahan yang luar biasa Tapi itulah kenapa Yang penting tuh bukan Tidak merasa lelah Tapi menemukan cara Untuk kita sendiri Untuk rejuvenating kita Di masalah lelah tersebut Hampir semua atlet basket Selalu punya ice bag Di tempat yang berbeda-beda Ada atlet yang habis standing Ice bagnya didengkul Ada atlet yang habis standing Ice bagnya dipundak Ada yang habis standing Dia gak pake ice bag Kakinya dicelupin ke ember Kenapa beda-beda? Karena tiap atlet tuh tahu Benturan terkeras tubuhnya tuh Di sebelah mana Artinya dia tahu Tubuhnya lelah Dan dia tahu Gimana caranya Dia mesti memperbaiki kelelahannya Justru kemenangan-kemenangan kita itu Datang bukan dari Tidak pernah merasa lelah Tapi tahu caranya untuk Rejuvenate diri kita sendiri Melewati lelah-lelah tersebut Jadi kita embrace Lelahnya Karena menang itu Bukan karena kita gak pernah lelah Menang justru karena kita ngukur Karena kita tahu Gak semuanya akan kita menangkan Gue banyak naik panggung Untuk stand up Kadang gue lucu Kadang gue gak lucu Tapi gue berharap Lebih banyak Momen-momen Dimana gue berhasil Bikin orang ketawa Untuk suatu hari Kemudian orang akan bilang Tapi Panji emang lucu sih Dalam karirnya gitu Panji lucunya serius Masya Allah Gila emang gue nih Dimikir gue tolol Kali masyarakat nih gila nih Karena gue pelawak Udah gila kali masyarakat Kita paham nih ya Tinggal 5 menit lagi Dan walaupun Panji lagi isoman Kita harus respektif Terhadap waktu dia Jadi Gue tahu Ada masih banyak pertanyaan Tapi Waktu yang terbatas Gue cuma ingin Biar Panji Mungkin ada yang Lu mau tanyakan Atau ada yang Lu mau sampaikan Dari obrolan ini Tapi kita sangat terima Banyak insight yang menarik Dari lu Gak nyangka bisa Dalem banget Tadi banyak banget Komentarnya nih Dalem banget Gila Dalem banget Terkait Terutama soal Mecat orang ya So it's a good thing Baik untuk yang Mecat dan yang Dipecat ya So don't worry Sedikit aja It's a good thing Kalau kita mecat Dalam niat yang baik Karena ada juga Kita tahu Ada yang mecat Emang gara-gara benci Tapi If you're doing that Because you see This person needs help Dan tempat lu Bukan tempatnya It's a good thing Mecat itu adalah kabar baik Inna mal a'malu Biniat Masya Allah ya Semua didasarnya Atas niatnya Dan yang bisa ngukur ya Tentunya Lunya sendiri Sama pencipta Masya Allah Bayang juga punya temen hijit Yang satu Ji Apa-apa apa-apa yang You care to share Mungkin Apa-apa 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 yang you want Us to know Nggak ada sih Apa-apa yang you want to hear Apa-apa yang you want to hear Keras Disiplin Keluar Dan moga-moga Bijak Jaga kesehatan diri kita Dan Indonesia itu adalah Negara Saat ini Terima kasih in peace Beberapa nama yang baru saja kabar duka yang gue dengar Kalau Kawan-kawan juga boleh menuliskan disini Menuliskan Membuat kita Apa ya Saling mengingat Satu sama lain Orang-orang yang sudah Berpulang lebih dulu Mengikuti rencana Allah Betul Tapi yang tadi Panji sampaikan Gimana kita bisa saling memilih takdir yang lebih baik Dan ini malam yang baik Untuk mengucap doa Kepada yang berpulang Dan tentunya kepada Panji Panji itu aset republik ini Menurut saya Karena persaudaraan kan Antara mereka yang saling mendoakan Jadi malam ini Kita doakan Panji Agar usianya panjang Usianya dipenuhi kebermanfaatan Kebarokahan Dan karena Ini bidang usahanya Dipenuhi juga dengan kelucuan Supaya bisa bikin kita jadi lebih Lebih enteng gitu Kalau ngelihat Panji Ketawa-ketawa Pak Ketawa-ketawa Allah Panji Jadi lebih enak Dan yang paling penting Diberikan Diberikan begitu banyak Peluang Untuk bisa membuat Bangsa ini jadi banyak ketawa Jadi banyak manfaat Dan jadi saling pengingat Satu sama lain Doa buat Panji Dan jaga Kesehatan ya teman-teman It's getting serious It's a serious thing Jadi butuh diperlakukan juga Dengan serious Kalau nggak perlu Perlu amat Stay home Dan yang tadi Yang paling powerful sih Jaga yang tidak sekuat kita Insya Allah Terima kasih Mohon maaf Kalau ada salah kata Salah perbuatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati